Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kota serta mempercepat pembangunan Kodim 0734 Kota Yogyakarta menggelar TMM Desa Sengkuyung Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023 di Kemanren Tegal Rejo Kota Yogyakarta. TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023 Kodim 0734 Kota Yogyakarta resmi dibuka Asisten Bidang Perekonomian Seda Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono di lapangan Balai Kota Yogyakarta ditandai dengan penyerahan alat kerja. TMM Desa Sengkuyung dilaksanakan 30 hari mulai 10 Mei hingga 8 Juni 2023 dengan sasaran kegiatan di dua wilayah yakni Kelurahan Bener dan Kericak Kemanren Tegal Rejo. Asisten Bidang Perekonomian Seda Kota Yogyakarta memberikan apresiasi besar karena TMMD merupakan musuh solidaritas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai program terpadu antar TNI, masyarakat, dan pendeh. TMMD memiliki fungsi tepat guna dalam membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dandim 0734 Kota Yogyakarta, Kolonel ARH Burhan Fajari Arfial menyampaikan sasaran kegiatan TMMD meliputi pembangunan fisik dan non-fisik. Sedangkan sasaran fisik terdiri dari pembuatan talut permanen, kemudian ada perbaikan rumah tidak layak ini sejumlah 10 unit dan alhamdulillah tadi ada tambahan dari basnas, sehingga di samping perbaikan rumah tidak layak ini tersebut bisa juga dipergunakan untuk memenuhi perlengkapan yang berada dalam rumah, termasuk tadi ada yang menyampaikan untuk fasilitas plastik. Kemudian tentunya adalah pembangunan balai RW. Personel yang terlibat dalam Kodim 0734 Kota Yogyakarta sebanyak 30 orang, Polresta Yogyakarta 10 orang, Tim Teknisi Kodim 0734 Kota Yogyakarta 20 orang, Tenaga Kesehatan 2 orang, Pemkot Yogyakarta 5 orang, ditambah unsur masyarakat 30 orang, dan partisipasi maksimal masyarakat pada hari libur lebaran diharapkan mencapai 60 orang. Demikian, Widianto dan Harif Yudha melaporkan.